Pemirsa Penyidik Polres, Jakarta Utara menemukan senjata api organik dan granat di rumah bandar narkoba Faizal Rahman di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menemukan barang bukti tersebut saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Penyidik juga menemukan barang bukti 20 plastik kecil berisi 20,74 gram sabu siap edar. Satu pucuk senjata api jenis revolver berikut 19 butir peluru kaliber 38 dan 10 selongsong peluru kaliber 9. Selain satu buah granat nanas, penyidik juga menemukan satu buah dekoder CCTV, tiga buah proyektil peluru, satu tas warna hitam berisi uang tunai 6 juta rupiah. Sebelumnya penyidik Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan di Jalan Bugis Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut tersangka Faizal melakukan perlawanan dan terlibat baku tembak yang menyebabkan Ibtu Supriyatin menderita luka tembak di tangan dan Bribka Aris dinata luka tembak di bagian perut. Pengakuan dari tersangka baru sekitar satu tahun dia berkecimpung dalam dunia narkoba. Namun sebelumnya dia juga mantan pengguna. Jadi sekitar tahun 2006, nah profesi dia sebagai bandara itu sekitar satu tahun. Barangnya didapat dari mana bang? Nah asal pemeriksaan yang kami lakukan dia mendapatkan dari masih dari daerah Kebon Bawang juga. Jualan buat apa, Cal? Pernakan buat hari-hari. Udah sehari-hari. Udah berapa lama, Cal? Udah bulanan. Tapi pemakanya juga sempat ya? Iya. Dapatnya dari mana, Cal? Dari padanya.